Berikut jadwal pertandingan playoff semifinal Liga Voli Putri Korea 2024 di leg yang ketiga, hari ini, selasa 26 Maret 2024, serta daftar kelasemen akhir, dan daftar top score. Berikut merupakan hasil pertandingan playoff semifinal Liga Voli Putri Korea di leg pertama dan leg kedua sebelumnya. Pada hari Jumat 22 Maret 2024, hasil pertandingan di leg pertama, Ungkuk Pink Speeders, berhasil menang 3-1 dengan set game 22-25, 25-13, 25-23, dan 25-23. Berikutnya hasil pertandingan di leg yang kedua. Pada hari Minggu 24 Maret 2024, Red Sparks berhasil menang 3-1 dengan set game 25-19, 25-23, 20-25, dan 25-15. Dengan hasil tersebut, agregat kedudukan sementara 1-1. Berikut ini jadwal pertandingan leg yang ketiga, playoff semifinal Liga Voli Putri Korea 2024. Di hari ini, selasa 26 Maret 2024, akan ada pertandingan penentuan, di leg yang ketiga, Hungkuk Pink Speeders, versus Daejeon Red Sparks, pada jam 17 waktu Indonesia Barat, Live SPO TV, dan Live Streaming Youtube, AM Station. Berikut ini daftar kelas men akhir, Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, ditempati Hyundai Hill State, memastikan diri lolos ke babak final, dan akan melawan tim pemenang playoff, dengan koleksi poin 80. Peringkat kedua, Hungkuk Pink Spiders, memastikan diri finish di peringkat kedua, dan masuk playoff semifinal, akan melawan Red Sparks, dengan koleksi poin 79. Di peringkat ketiga, Dijon Red Sparks, lolos ke babak playoff, dengan koleksi poin 61. Di peringkat keempat, GS Chaltex, dengan koleksi poin 51. Berikutnya di peringkat kelima, IBK Altos, dengan koleksi poin 51. Peringkat keenam, Express Y High Pass, dengan koleksi poin 39. Dan yang terakhir, di peringkat tujuh, Pepper Suffings Bank, dengan koleksi poin 17. Berikut ini daftar top skor, Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, Gisele Silva, dari GS Chaltex, dengan skor 1005. Peringkat kedua, Brittany Abercrombie, dari IBK Altos, dengan skor 942. Di peringkat ketiga, Vanja Bukilic, dari Express Y High Pass, dengan skor 935. Berikutnya di peringkat keempat, Laetitia Momabasoko, dari Hyundai Hill State. Dengan skor 886. Di peringkat kelima, Yasmin Bedart Ghani, dari Pepper Saving Bank, dengan skor 827. Peringkat keenam, Kim Yeon Kyung, Ratu Voli Korea dari Pink Spiders, dengan skor 820. Peringkat ketujuh, Megawati Hangestri, dari Red Sparks, dengan skor 781. Di peringkat ke-8, Giovanna Milana, dari Red Sparks, dengan perolehan skor 751. Peringkat ke-9, Yang Hyo Jin, dari Hyundai Hill State, dengan skor 546. Dan di peringkat 10, Jalena Mladonovic, dari Pink Spiders, dengan perolehan skor 501. Berikut ini jadwal pertandingan babak final, Liga Voli Putri Korea musim 2024. Pada hari Kamis 28 Maret 2024, akan ada pertandingan babak final pertama, Hyundai Hill State, akan menghadapi tim pemenang playoff semifinal. Selanjutnya jadwal pertandingan babak final ke-2, pada hari Sabtu 30 Maret 2024, Hyundai Hill State, masih menjadi tuan rumah, akan menghadapi tim pemenang playoff semifinal. Berikutnya jadwal pertandingan babak final ke-3, pada hari Senin 1 April 2024, ada pertandingan tim pemenang semifinal, yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi Hyundai Hill State. Jadwal pertandingan selanjutnya babak final ke-4, pada hari Rabu 3 April 2024, tim pemenang semifinal yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi Hyundai Hill State. Sebagai informasi, pertandingan final ke-4, akan dilaksanakan jika agregat kedudukan skor 21, atau 1-2, setelah pertandingan final ke-3. Dan pertandingan final ke-4, tidak akan dilaksanakan, jika agregat kedudukan skor sudah 3-0, atau 0-3, setelah pertandingan final ke-3. Berikutnya jadwal pertandingan babak final ke-5, pada hari Jumat 5 April 2024, Hyundai Hill State, yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi tim pemenang semifinal. Sebagai informasi, pertandingan final ke-5, akan dilaksanakan jika, agregat kedudukan masih skor 2 sama atau 2-2, setelah pertandingan final ke-4. Dan pertandingan final ke-5, tidak akan dilaksanakan, jika agregat kedudukan skor sudah 3-1, atau 1-3, setelah pertandingan final ke-4. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga Voliputri Korea Selatan 2024.